Terima kasih telah menonton Sekaligus karena kebakaran Dan juga istrinya juga mati karena kebakaran Saudara bisa bayangkan ya Orang yang keluar Hartanya sudah habis Orang yang dikasihi mati Anak penting, istri penting Dan mereka mati semua Nah coba kita berimajinasi sedikit Bagaimana penderitaan daripada Luther B. Bridges Duka cita luar biasa Tapi saya percaya saudara Bahwa iman Tetap bernyanyi sekalipun Dalam keadaan duka cita Karena iman Kristen adalah iman Yang tetap menyanyi sekalipun Di tengah kegelapan Nyanyi pada waktu Dalam keadaan lancar itu gampang Sekali saudara Tapi dalam keadaan gampang pun saudara orang malas Menyanyi Tapi iman Kristen adalah iman yang tetap Bernyanyi sekalipun di tengah kegelapan Maka saya mengajak saudara Waktu saudara nyanyi Nyanyilah Kenapa? Ini dalam keadaan lancar saudara Dalam keadaan duka cita pun Kita tetap harus menyanyi memuji Tuhan Walaupun nyanyiannya tidak sembarangan juga Nyanyi di dalam Kristen bukan cuma di dalam gereja Bukan cuma di dalam pemberkatan nikah Pada waktu suka cita Tapi juga pada waktu di rumah duka Orang Kristen tetap menyanyi saudara Apakah mereka bersuka cita? Tidak juga saudara Mereka sedang berduka cita Tapi mereka menyanyi Kenapa saudara? Menyatakan iman mereka Saya tidak pernah kehilangan iman Pada saat di dalam keadaan duka cita Itu poinnya saudara Maka orang-orang yang luar Kristen Waktu mereka melihat orang Kristen Menyanyi di tengah kedukaan Mereka melihat ini iman macam apa ini? Iman macam apa? Di tengah duka cita pun mereka tetap menyanyi Memuji Tuhannya Kenapa saudara? Karena orang yang ada di depan kita itu Mayat saudara Orang Kristen tahu Dia sudah tidak bersama dengan saya Tetap dia sudah bersama dengan Tuhannya Penciptanya, penebusnya dan juga juru selamatnya Maka orang luar akan melihat saudara Waktu di Jakarta Saya di bagian penggembalaan Dan juga urusannya saudara Orang sakit, orang meninggal Orang sakit, orang meninggal saudara Dan kemudian pada waktu Ada orang meninggal Kalau di reform saudara Pendeta dia ya berkotba di rumah duka Dia juga menjadi liturgos Jadi MC dan sebagainya Maka kemudian saya menjadi MC Di rumah duka juga saudara Dan kemudian sesudah itu Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya Orang-orang di rumah duka Tapi tetap menyanyikan pujian dengan baik Lalu kemudian saya mendapatkan pianis Yang kurang baik saudara Tapi tidak apa-apa Kenapa? Tidak boleh tergantung sama pianis Maka kemudian saya mengajak mereka menyanyi Dan kemudian saya sudah titip pesan Sama tim kita Menyanyi dengan benar Walaupun pianisnya kurang begitu baik Tidak apa-apa Nyanyi saudara Itu di rumah duka Atma Jaya Waktu nyanyi saudara Saya nyanyi Memilih lagu Kasih Allah Dan kemudian rumah duka Atma Jaya itu Ya disekat-sekat Dengan menggunakan kaca Nah waktu nyanyi saudara Apa yang terjadi? Orang yang di sebelah sini Kamar sini langsung nengok Ada apa Yang di sebelah sini Langsung nengok semari Ada apa saudara Lalu kemudian orang yang sedang berlalu-lalang Di selasar Mereka nengok sebentar Ada apa saudara Padahal nyanyi adalah lagu himne Kasih Allah Dan kemudian orang yang Datang ke rumah duka itu Untuk melayat Dan juga banyak orang non-kristen Dari mereka ngobrol-ngobrol Mereka menjadi diam saudara Kenapa? Karena mereka menikmati pujian Sesudah mereka menikmati pujian Akhirnya sesudah itu saya khotbah Nah waktu khotbah saudara Mereka mendengarkan khotbah itu Nah berarti saudara Injil itu bisa disampaikan Bahkan di rumah duka sekalipun Dan orang yang sedang berduka pun Juga mereka mendapatkan penghiburan Nah saudara apalagi di Tempat ibadah seperti ini Bukan dalam keadaan duka cita Mari kita sungguh-sungguh menyanyikan puji-pujian Dengan baik saudara Untuk memuji Tuhan kita Mari kita akan masuk di dalam doa Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan kami serahkan jam ke depan kepada Tuhan Tuhan sudah berkati jam sebelumnya Melalui puji-pujian Melalui jalannya ibadah yang begitu lancar Itu adalah berkat Tuhan Dan kami juga mohon berkatmu lagi Untuk pemberitaan firman Berikanlah kepada kami hati yang lembut Lembutkanlah kami Dan juga berikanlah kepada kami Telinga yang sudah dilembutkan oleh Tuhan Agar dengan telinga sudah dilembutkan Kami dapat belajar dan menerima Dan juga pakailah hambamu yang penuh dengan kelemahan ini Berkatilah apa yang sudah dia persiapkan Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa Amin Mari kita membuka Alkitab kita Kita membaca dari Lukas fasal yang ke-14 Ayat 15 hingga ayat yang ke-24 Lukas fasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-24 Saudara ini adalah ayat-ayat yang sebetulnya cukup sulit Saudara Dan juga ini adalah ayat-ayat yang sebetulnya ada begitu banyak sekali teguran Bukan cuma orang untuk orang yang ada pada zaman Yesus Tapi juga untuk kita sekalian Kita membaca Lukas fasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-24 Kita baca dengan seksama Saya 15 jemaat sekalian 16 bertanggapan hingga ayat ke-24 Demikian firman Tuhan Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang Menjelang perjamuan itu dimulai Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan Marilah sebab segala sesuatu sudah siap Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf Yang pertama berkata kepadanya Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri Dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain lagi berkata Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk Karena rumahku harus penuh Sebab aku berkata kepadamu Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku Saudara kalau kita bandingkan dari ayat 15 dan disimpulkan oleh ayat ke-24 Saudara ayat 15 Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Disimpulkan oleh Tuhan Yesus Sudah memberikan perumpamaan Yaitu sebab aku berkata kepadamu Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku Saudara setiap manusia itu sejak kecil saudara itu tanpa perlu diajari saudara Itu sudah bisa dan pandai ya saudara Pandai apa? Pandai membuat alasan Kalau dia tidak mau melakukan sesuatu Atau dia mau melakukan sesuatu Baik untuk sesuatu yang baik Maupun untuk sesuatu yang tidak baik saudara Sudah pandai membuat alasan Kalau kita menolak sesuatu yang tidak baik saudara Tidak baik kita tolak dengan alasan yang baik itu sangat baik sekali Tapi kalau kita saudara menolak sesuatu yang baik saudara Dengan alasan yang tidak baik Maka itu sangat tidak baik sekali Saudara kita menolak Kenapa kita menolak saudara? Karena kita tidak sadar itu baik Kalau kita sadar itu baik tidak mungkin kita tolak saudara Dan yang baik waktu kita tolak itu saudara itu juga sangat merugikan kita sekalian Nah pertanyaan saudara Dan yang mana kita tahu bahwa itu baik atau tidak baik Jawabannya ya belajar saudara Lalu pertanyaan saudara Lalu pertanyaan berikutnya lagi saudara Mengapa manusia itu kok bisa menolak Allah saudara? Kenapa manusia bisa menolak Allah saudara? Dan pertanyaan yang buat kita saudara Refleksi Apa yang menolak Allah itu hanya untuk orang non-Kristen saudara? Ini menjadi satu pertanyaan yang betul-betul harus kita pikirkan Saudara minggu lalu kita sudah membahas ada tiga perikop Yang kelihatannya kurang sambung menyambung Tapi ternyata sangat sambung menyambung Perikop pertama penyembuhan pada hari sabat Orang yang sakit busung air Kemudian Yesus menyembuhkan Kemudian Yesus juga ngomong dulu kepada mereka Mereka sudah incer-incer Kesalahan apa yang bisa mereka dapat Pada waktu hari sabat ada orang sakit busung air datang saudara Mungkin sekali mereka sedang menjebak Yesus Ya ada orang sakit busung air Ah sini 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 Datang 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 Mungkin saudara Lalu kemudian sesudah itu akhirnya saudara Akhirnya dijebaklah Yesus Nah ini pada hari sabat Tapi Yesus saudara tidak mungkin bisa dijebak oleh siapapun juga Percuma menjebak Yesus Kenapa? Karena Yesus kemudian berkata kepada orang yang sakit busung air itu saudara Saya bilang ya ini ada kemungkinan dijebak saudara Ada kemungkinan walaupun juga mungkin tidak dijebak Nah kalau dijebak saudara Maka kemudian Yesus tidak mungkin bisa dijebak Yesus bilang diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak Kemudian saudara mereka diam semuanya Kemudian sesudah itu Yesus memanggil orang itu memegang Lalu kemudian memegang tangannya dan menyembuhkan orang itu Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka Siapakah diantara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya Atau lembunya kalau terprosok ke dalam lubang Meskipun pada hari sabat Itu adalah perikop yang pertama Dan perikop yang kedua saudara Di dalam tempat yang sama juga kemungkinan besar saudara Karena, kenapa saudara? Karena sesudah itu dalam ayat ketujuh Karena Yesus melihat Tidak ada katanya pada suatu kali Tidak, karena Yesus melihat Melihat apa? Ada banyak tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan Dan kemudian Yesus kasih perumpamaan kepada mereka sekalian Kamu tamu biasa Jangan duduk di tempat khusus Kenapa? Kamu ingin rasa dihormati, percuma Kira-kira begitu saudara Kenapa? Tempat khusus itu dia buat tempat khusus Buat orang-orang khusus Orangnya mungkin belum datang Kalau kamu duduk di situ Nanti kemudian panitia bilang kepada kamu Tolong minggir Maka kamu akan menjadi malu Kemudian Yesus berkata Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan Dan kemudian saudara Sesudah itu akhirnya juga Di dalam tempat yang sama Yesus juga berkata Kepada orang yang mengundang dia makan Saudara Dan kemudian sesudah itu Yesus ngomong Kalau kamu mengadakan perjamuan siang atau malam Jangan cuma undang sahabatmu Undang juga orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang miskin dan sebagainya Karena orang temanmu Itu bisa membalas kamu Kebaikan kamu Tapi orang-orang miskin Tidak bisa membalas kebaikan kamu Kenapa Yesus ngomong begitu saudara Karena apa? Karena orang-orang farisi itu Waktu mereka berbuat baik Mereka selalu mengharapkan balasan Yesus mengajar Kamu berbuat baik Sudah berbuat baik saja Jangan mengharapkan balasan Kenapa? Begitu kamu berbuat baik Kamu punya motivasi orang membalas kamu Nah, kamu itu tidak baik Saudara, orang Kristen berbuat baik itu Saudara, itu tidak boleh punya motivasi yang lain Wah, supaya Tuhan memberikan surga kepada saya Supaya saya berbuat baik Nanti dibalas dengan kebaikan Saudara, Alkitab mengajar kepada kita Kita berbuat baik Tidak tentu dibalas baik, saudara Tidak tentu Kita berbuat baik Kadang-kadang dibalas dengan hal yang tidak baik Saya kadang-kadang agak terheran-heran Dengan peribahasa Air susu dibalas dengan air tuba Nah, tuba itu adalah racun, saudara Saya pikir-pikir Mungkin tidak ya Ada orang, misalnya kita berbuat baik Sama orang Bukannya dibalas juga dengan air susu Atau paling tidak air biasa Tapi mungkin tidak ya Dibalas dengan racun, saudara Ternyata pada faktanya Sangat mungkin Mungkin kita juga pernah mengalami Kita berbuat baik Tidak dibalas baik Tapi kemudian, saudara Akhirnya membalas kita dengan Kejahatan, saudara Tapi dengan begitu pun Waktu orang membalas kita dengan kejahatan Kita jangan balas lagi, saudara Atau kita jangan Jangan kemudian berhenti berbuat baik Tetaplah berbuat baik Walaupun kadang-kadang dibalas dengan tidak baik Kenapa, saudara? Karena membalas dengan tidak baik itu Tidak banyak orangnya Tidak banyak, saudara Membalas dengan kebaikan itu banyak sekali Jangan yang satu mengganggu yang lain Kalau kita berteman, saudara Lalu kemudian ada teman yang akhirnya Tidak baik kepada kita Maka kemudian kita jangan trauma Ah sudah, aku tidak mau cari teman lagi Jangan, saudara Kita tetap harus mencari teman Jangan karena kemudian akhirnya Dikecewakan sudah berhenti mencari teman Tidak bisa, saudara Kenapa? Yang jahat itu tidak banyak Sedangkan yang baik itu sangat banyak sekali Dan kemudian sesudah itu akhirnya Di dalam ayat yang kelima belas Nah, mendengar itu Itu, itu apa, saudara? Itu adalah sesudah Yesus memberikan perumpamaan Sesudah Yesus mengajar Kemudian ada seorang tamu Seorang dari tamu-tamu itu Berkata kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu Di dalam kerajaan Allah Kemudian Yesus mengatakan sebuah perumpamaan Yang tadi sudah kita baca, saudara Nah, di dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan bahwa Ada seorang Tuhan Yang membuat pesta besar Kemudian mengundang banyak orang Tetapi mengherankan Kenapa? Karena semua orang yang diundang itu Tidak mau datang Dengan apa, saudara? Dengan berbagai alasan Dan alasannya itu sangat tidak masuk akal, saudara Dua orang pertama Tidak mau datang Kenapa? Karena urusan bisnis Karena alasan bisnis Sedangkan orang yang ketiga Tidak mau datang diundang oleh Tuhan besar, saudara Kenapa? Karena alasan keluarga Alasan orang yang pertama Karena saya baru beli ladang Maka saya harus melihatnya Alasan orang kedua tidak mau datang Karena saya baru membeli Lima pasang lembu kebiri Maka saya mesti pergi mencobanya Alasan orang yang ketiga Karena saya baru kawin Maka saya mesti memperhatikan istri saya, saudara Mereka memberikan alasan Yang kelihatannya masuk akal Tapi sebetulnya dibuat-buat Dan sebetulnya sangat aneh sekali, saudara Kalau kita membaca Alkitab baik-baik, saudara Kita coba perhatikan Alasan-alasan mereka Sangat aneh sekali Kenapa? Alasan pertama Kalau orang mau beli ladang Mau membeli tanah Itu mesti periksa dulu Tanahnya baik atau tidak Periksa dulu ladangnya baik atau tidak Jangan bayar dulu, saudara Tapi orang ini sudah bayar dulu Aku baru membeli ladang Aku mau memeriksanya Mestinya periksa dulu sebelum bayar Ini bayar dulu, saudara Baru kemudian periksa Nah ini sangat lucu sekali alasannya Orang yang kedua Orang kalau mau beli lembu Apalagi lima pasang Itu mesti periksa dulu sebelumnya Mesti lihat dulu Sehat atau sakit Sakit jangan beli Jangan bayar Dan kemudian, saudara Dia sudah bayar dulu Sebelum periksa Mungkin gak, saudara? Yang ketiga Oh saya tidak bisa datang Kenapa? Karena saya baru kawin Saya tidak bisa meninggalkan istri saya Cara logika, saudara Cuma beberapa jam saja loh Diundang oleh Tuhan Besar Dengan alasan baru kawin Tidak boleh tinggalkan istri Cuma beberapa jam saja loh Mungkinkah, saudara? Logikanya Kamu baru kawin Ya sudah kawin Kamu diundang Sudah angkut saja istrimu sekalian Datang kepada perjamuan itu Saudara Tiga orang itu Kasih tiga alasan yang sangat Tidak masuk akal sekali Pertanyaan, saudara Mengapa Salah seorang dari tamu-tamu itu berkata Berbahagialah orang yang akan dijamu Dalam kerajaan Allah Kenapa, saudara? Karena orang itu yakin Seratus persen Bahwa saya Pasti Akan masuk Kedalam kerajaan Allah Dalam arti Surga, saudara Pertanyaannya Kenapa dia begitu yakin? Oh karena saya adalah orang Israel Orang Israel Umat pilihan Allah Pasti, saudara Dan kemudian dia dengan bangga Mengatakan hal itu Kepada Yesus Di hadapan orang banyak Tetapi kemudian Saudara Yesus Memberikan perumpamaan Pada orang itu Dengan perumpamaan yang Sangat mengagetkan Sekali, saudara Mengagetkan orang itu Dan juga mengagetkan Tamu-tamu yang ada di situ Yesus sengaja, saudara Pakai perumpamaan Tentang perjamuan Kenapa? Karena waktu Yesus Kasih perumpamaan Tentang perjamuan Orang Yahudi sudah tahu Yang dimaksud adalah Undangan dari Allah Sudah ngerti, saudara Saudara, maksud Yesus Memberikan perumpamaan Tentang seorang Tuhan Yang memberi Yang membuat sesuatu Pesta yang besar Lalu kemudian Mengundang orang-orang, saudara Maksud Yesus adalah apa? Mengatakan Kamu tidak perlu sombong Kamu ngomong Kamu nanti akan masuk Dalam kerajaan Allah Tapi jangan kaget Kamu tak mungkin Masuk dalam kerajaan Allah Yesus ingin ngomong Kamu tidak perlu sombong Kamu tidak perlu sok yakin Kenapa, saudara? Karena Allah sudah mengundang Kamu ke dalam Pesta kerajaan Allah Tapi kamu menolak Undangan Allah Yesus ngomong begitu Poinnya, saudara Kita tahu dari mana? Bahwa Dia menolak Undangan Allah Logikanya, saudara Siapa orang yang berani Menolak undangan Allah Saya percaya Tak seorang pun berani Menolak undangan Allah Tapi kita tahu dari mama Dari mana bahwa Dia menolak undangan Allah, saudara Kita tahu dari Lukas 10 ayat 16 Mari kita buka Lukas 10 ayat 16 Lukas 10 ayat yang ke-16 Mari kita membaca Bersama-sama 1, 2, 3 Barang siapa mendengarkan kamu Dia mendengarkan aku Dan barang siapa menolak kamu Dia menolak aku Dan barang siapa menolak aku Dia menolak dia yang mengutus aku Barang siapa menolak aku Dia menolak dia yang mengutus aku Kita tahu dari situ, saudara Kalau mereka tidak menolak Yesus Kristus Maka mereka pasti tidak menolak undangan Allah Tapi kalau mereka menolak Yesus Kristus Sama dengan mereka menolak undangan Allah Pertanyaan, saudara Mengapa mereka menolak Yesus Kristus? Mereka menolak Yesus Kristus Sebagai Mesias Kenapa, saudara? Bukankah, saudara Yesus adalah Mesias Orang yang diutus oleh Allah Tapi mereka tolak Kenapa, saudara? Karena mereka punya konsep yang salah tentang Mesias Menurut mereka Mesias yang akan diutus oleh Allah Adalah Mesias yang akan membebaskan mereka Dari penjajahan bangsa Romawi Yang sangat merendahkan itu Saudara Mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah Tidak boleh dijajah oleh bangsa kafir Memang mereka sadar juga, saudara Karena mereka sampai dijajah oleh bangsa kafir Bangsa Israel, saudara Pernah dijajah, tidak tanggung-tanggung Oleh Asyur Pada tahun 722 sebelum Masehi Sesudah selesai, tidak selesai, saudara Digantikan oleh siapa? Oleh bangsa Babel Tahun 586 sebelum Masehi Dijajah lagi oleh bangsa media Persia Kemudian dijajah lagi oleh bangsa Yunani Tidak selesai, selesai Dijajah lagi oleh bangsa Romawi Tidak selesai, selesai, saudara Maka kemudian saudara mereka sadar Ya, kami dijajah karena kami dulu berbuat dosa kepada Tuhan Tapi mereka juga tahu, saudara Bahwa Allah janji mengenamkan Mesias Untuk apa? Untuk membebaskan mereka Dari penjajahan bangsa kafir orang Romawi, saudara Dan mereka pikir Mesias yang dikirim adalah Mesias yang kuat secara militer Tapi Yesus tidak punya militer Yesus tidak punya kekuatan militer, saudara Bagaimana Yesus bisa membebaskan kami Dari penjajahan bangsa kafir Romawi Kalau tidak punya kekuatan militer Kalau tidak punya tentara, bagaimana mungkin, saudara Tapi mereka tidak pernah berpikir juga, saudara Di dalam perjanjian lama tentang Mesias Saudara, apakah tidak ada tulisan Bahwa Mesias itu bisa dihina oleh orang, saudara Apakah mereka juga tidak pernah membaca Bahwa Mesias akan lahir dari seorang perawan Dan lahir di palungan, saudara Mereka baca Tapi kemudian, saudara Mereka saring-saring Semua nubuatan tentang Mesias itu secara lengkap Sudah ditulis di dalam perjanjian lama Tapi disaring-saring oleh mereka Mereka punya persepsi selektif Yang cocok, saya terima Yang tidak cocok, saya tidak terima Saudara, kita pun semua, saudara Punya persepsi selektif Kita semua, saudara Juga sering-saring-saring Saya pernah, saudara Pingin membeli spada motor Second Nah, lihat iklan koran, saudara Pos kota Di Jakarta Nah, lihat iklan koran Saya saring-saring Saya mau motor merek apa Saya pakai, saya mau motor merek Sogun Suzuki punya Ini bagus ini mesinnya Kemudian, saya saring-saring, saudara Ini iklan ini bagus tidak? Eh, kurang bagus Yang ini bagus tidak? Wah, kurang bagus Oh, ada yang bagus, saudara Akhirnya, saya tertarik Dijual motor Sogun tahun sekian Ex-wanita Nah, ini penting, saudara Ex-wanita Ada lagi Ex-dokter, saudara Kemudian, saya lihat Wah, mendingan ex-wanita saja Kemudian, saya pergi Susah payah itu Kemudian, pergi jauh Cari-cari, tanya sana Tanya sini Belum ada Google Maps Dari Maka Besar Kebon Jeruk, saudara Yang ada di Jakarta Barat Cari jauh-jauh Sampai lorong-lorong Akhirnya, ketemu, saudara Ya, mau jual motor ya? Iya Boleh, lihat, boleh Nah, saya lihat, saudara Sogun, saudara Kemudian, saya testing Begitu testing Mendengar bunyi mesinnya Aduh, saudara Saya kecewa Saya bilang sama si penjual itu Ternyata calo, saudara Saya tanya, Pak, Pak Bapak tulis Sogun ex-wanita Atau ex-pembalap wanita, Pak? Kenapa? Ini ex-pembalap wanita ini Mesinnya kasar banget, saudara Jadi kita sering saring-saring Apalagi kalau kita baca Ex-dokter Pasti kalau dokter pakai mobil ya Pasti mulus, saudara Kita sudah saring-saring Saudara, emangnya dokter Kalau pakai mobil Pasti mulus Tidak juga, saudara Tidak juga Tapi kita seringkali Saring-saring, saudara Nah, orang ini, saudara Orang-orang Yahudi Itu mereka menyaring-nyaring Mereka punya persepsi selektif Mereka pilah-pilah, saudara Yang cocok sama mereka Mereka terima Tapi yang tidak cocok sama mereka Mereka tolak, saudara Lalu, saudara Yesus Yang datang sebagai Mesias atau Kristus Saudara mesti ngerti ya Mesias sama Kristus sama saja Mesias bahasa Ibrani Kristus bahasa Yunani Sama saja Dan kemudian yang tidak sesuai Dengan pikiran mereka Mereka tolak, saudara Mereka kecewa dengan Yesus Coba kita buka Di dalam Markus Fasal yang ke-6 Kita baca dari ayat 2 Hingga ayat 6a Markus Fasal yang ke-6 Ayat 2 hingga ayat yang ke-6a Saya baca ayat yang pertama Song leader, boleh tolong berdiri Kita baca Markus Fasal yang ke-6 Ayat 1 hingga ayat yang ke-6a Saya membaca ayat yang ke-1 Jemaat membaca ayat yang ke-2 Bertanggapan hingga ayat 6a LAI kasih judul Yesus ditolak di Nasaret Kemudian Yesus berangkat dari situ Dan tiba di tempat asalnya Sedang murid-muridnya mengikuti dia Pada hari sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar takjub Ketika mendengar dia Dan mereka berkata Dari mana diperolehnya semuanya itu Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya Dan muzizat-muzizat yang demikian Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya Bukankah ia ini tukang kayu Anak Maria Saudara Jakobus Yoses Judas Dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya Yang perempuan ada bersama kita Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Di antara kaum keluarganya Dan di rumahnya Ia tidak dapat mengadakan satu muzizat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka Saudara dalam Markus fasal yang ke-6 Itu kemudian saudara mereka takjub sekali saudara Wah hebat banget ya Wah dia sangat berhikmat sekali Mujizatnya wah hebat banget ya Tapi tidak lama kemudian mereka kecewa Lah dia kan cuma anak seorang tukang kayu Anak Yusuf Anak Maria Kita kenal saudaranya Ini orang miskin Bukan orang kaya Kemudian mereka saudara Menjadi kecewa Dan menolak Yesus saudara Yesus adalah Mesias saudara Tapi saudara Mereka tidak menerima Kenapa? Ini Mesias apa-apa Tidak punya tentara Tidak punya militer Tidak punya politik Cuma seorang anak tukang kayu Saudara Maka kemudian mereka menjadi kecewa Dan menolak sang Mesias ini Karena tidak sesuai dengan pikiran mereka saudara Kalau mereka betul-betul rendah hati Kalau mereka betul-betul belajar baik-baik saudara Maka mereka pasti akan tahu Siapakah Yesus yang sebenarnya saudara Saya ulang Kalau mereka betul-betul rendah hati Betul-betul mau belajar Betul-betul mau mendengar saudara Mereka pasti tahu Siapa Yesus yang sebenarnya saudara Kalau mereka tahu siapa Yesus yang sebenarnya Mereka tidak mungkin akan menolak dia Mereka pasti malah akan bersyukur kepada dia saudara Tapi mereka itu tidak punya kerendahan hati Untuk belajar baik-baik Sehingga mereka tidak tahu siapakah Yesus saudara Itu ekstrim kiri saudara Ekstrim kanan Sekarang banyak orang Mau jadi orang Kristen Ekstrim kanan saudara Tidak belajar Yesus baik-baik Pokoknya main terima saja Aku mau jadi orang Kristen saja Kenapa? Enak loh jadi orang Kristen Kalau orang tua meninggal Tidak perlu itu pasang-pasang Ada samseng lah Ada babi, ayam Segala macam Kue-kue sembayang Tidak perlu repot-repot Orang Kristen Kalau Yesus sudah mati Sudah kasih bunga saja Selesai Enak loh jadi orang Kristen Ini kacau balau saudara Kemudian jadi orang Kristen Enak loh Kenapa? Dijanjikan berkat-berkat Tuhan Dijanjikan kekayaan Dijanjikan kelancaran hidup Enak loh jadi orang Kristen Saudara jadi Kristen Karena alasan itu saudara Kenapa? Karena praktis Karena enak Coba ya orang-orang Buddha itu ya Kalau misalnya orang tuanya mati Repotnya luar biasa Saudara motivasi tidak benar saudara Jadi orang Kristen itu Bahkan lebih repot saudara Repot apa salah satunya? Dulu tidak jujur Nah sekarang mesti jujur saudara Dulu suka korupsi Nah sekarang tidak boleh korupsi Dulu tidak jujur Sekarang mesti jujur Itu repot sekali saudara Jadi orang Kristen itu Repot luar biasa Bahkan Yesus menuntut Mau jadi pengikut aku? Mau jadi murid aku? Boleh Ada syarat Sangkal dirimu dulu Hidupmu bukan hidup kamu lagi Hidupmu ditentukan oleh Tuhan Kamu punya kehendak Kehendakmu harus ikut kehendak saya Bukan kehendakmu Sangkal dirimu Kedua Pikul salibmu Setiap hari Nah baru boleh menjadi Murid aku Itu repot sekali saudara Tapi kemudian banyak orang Kristen Sudah aku menjadi orang Kristen Karena tidak repot saudara Wah ini sangat menakutkan sekali saudara Karena mau ikut Yesus Ya karena dia menjanjikan kekayaan Buktinya saya kaya Buktinya dulu hidup saya itu tidak lancar Oh sekarang lancar Itu buktinya saudara Itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti Kenapa? Orang non Kristen pun juga bisa begitu saudara Maka kemudian banyak orang yang menjadi orang Kristen Dengan motivasi yang tidak baik Satu ekstrim kiri Tolak Pokoknya tolak Karena Yesus tidak sesuai dengan harapan saya Tolak saja Yang satu saudara Terima saja saudara Tanpa menyelidiki terlebih dahulu Orang-orang pada zaman itu saudara Kalau mereka tahu siapa Yesus Mereka tidak mungkin menolak Yesus Bahkan mereka akan dengan rendah hati Percaya kepada Yesus saudara Malah bersyukur kepada Yesus Orang-orang filsuf-filsuf besar saudara Mereka terus mencari Seorang bernama Diogenes Seorang filsuf besar Pada siang hari dia membawa lentera Orang bilang Diogenes Kenapa kamu bawa lentera Siang hari pula Karena dunia sudah gelap Kamu gila Ini terang loh Terang loh siang hari Kalau kamu bawa lentera malam hari Boleh lah Ini siang hari Dunia ini terang loh Kenapa kamu bilang gelap Karena dunia sudah gelap Diogenes tidak kasih penjelasan panjang lebar saudara Percuma Yang dimaksud oleh Diogenes adalah apa Hati manusia yang sudah gelap saudara Hati raja sudah gelap Hati para filsuf sudah gelap saudara Seorang temannya bernama Aristipos Seorang yang suka saudara Menjilat kepada raja Sama-sama pinter Tapi yang ini saudara Berpegang teguh pada prinsip Yang ini suka menjilat raja Suatu ketika Aristipos melihat Diogenes Sedang makan Makan apa saudara? Makan makanan yang sederhana Makan pisang rebus Makan ubi rebus Makan sayuran rebus saudara Kemudian apa kata Aristipos Kepada Diogenes 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 Kalau kamu ya Mau menghamba kepada raja Kamu tidak perlu makan makanan sampah Seperti ini Dirinya senang saudara Cara menjawabnya Dia balas Aristipos Aristipos Kalau kamu ya Mau belajar makan makanan seperti ini Kamu tidak perlu menjilat kepada raja Kenapa saudara? Karena dunia sudah gelap Kemudian dia membawa lentera Pada siang hari Karena dunia sudah gelap Maka dia sedang mencari siapa saudara? Mencari sang terang Tetapi dia tidak menemukan saudara Siapa sang terang itu? Itu adalah Yesus Kristus Sang terang itu saudara Satu orang lagi filsuf Menama Confucius Dia berkata satu kalimat penting saudara Bila pagi aku bertemu sang kebenaran Maka malam aku mati pun Aku puas Saudara Confucius tidak main-main Seorang filsuf besar luar biasa Tapi dia berkata Kalau pagi aku menemukan sang kebenaran Sang kalam Maka kalau aku sore mati pun Aku puas saudara Siapa yang dia cari saudara? Yesus berkata Aku adalah kebenaran Dia mencari Yesus saudara Tapi dia hidup lima abad sebelum Yesus Dia tidak sempat bertemu Yesus Napoleon Bonaparte Seorang general besar sekali saudara Bisa menguasai seluruh Eropa Hampir semuanya Dilalap oleh dia saudara Kemudian akhirnya dia kalah Kemudian dia diasingkan ke pulau Elba Sama ke pulau Saint Helena saudara Nah nganggur Dia baca Alkitab saudara Waktu dia baca dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes Dia baca baik-baik Kemudian dia ambil kesimpulan saudara Aku sudah membaca Yesus Dan aku tahu Yesus itu bukan manusia Dia adalah Tuhan saudara Napoleon mendapatkan Dia mengerti siapa ke Yesus Pada waktu dia kalah perang Dipermalukan Kemudian dia harus membaca Alkitab Dia baca tentang Yesus Dia bilang Aku kenal semua orang di dunia Aku kenal banyak orang Tapi aku kenal Yesus ternyata bukan manusia Dia adalah Tuhan saudara Di dalam teologi dia bukan cuma Tuhan Dia juga sekaligus adalah manusia Saudara Saudara orang-orang itu Kenapa mereka menolak Yesus? Karena mereka tidak tahu siapa ke Yesus Tapi kalau mereka tahu saudara Mereka tidak mungkin menolak Yesus Orang itu begitu yakin Oh kami nanti pasti ya Akan berjamu di dalam kerajaan Allah Yesus bilang Tidak Kamu tidak mungkin akan menikmati jamuanku Karena kamu menolak aku saudara Menolak Yesus sama dengan menolak Allah Menolak undangan Yesus sama dengan menolak undangan Allah saudara Itu adalah sesuatu teguran super keras Kepada orang itu Dan juga kepada orang-orang yang ada disitu Tempat begitu ramai saudara Sangat keras sekali Saudara itu untuk mereka Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita tidak pernah menolak Yesus saudara? Oh tidak mungkin lah Kita rasa tidak pernah menolak Yesus saudara Kita tidak mungkin berani menolak Yesus saudara Tapi saudara secara sadar tidak sadar saudara Kita seringkali menolak Yesus Perumpamaan yang Yesus utarakan Tentang tiga macam orang yang menolak undangan Allah Sebetulnya saudara Ketiga macam orang itu juga Seringkali mewakili kita saudara Orang pertama dan orang kedua Menolak undangan Allah Dengan alasan bisnis saudara Saudara juga kalau misalnya datang ke gereja adalah Undangan Allah Beribadahlah Kepadaku Di hari sabat adalah undangan Allah saudara Tapi seringkali ada orang tidak datang ke gereja Dengan apa? Sama saudara Urusan bisnis saudara Ada maaf ada bisnis Tidak bisa datang ke gereja Saudara Oh karena ada sebab-sebab yang lain Atau karena malas Tidak mau ke gereja Ini ya terus serang saudara Saya khotbah begini berat loh Kenapa? Saudara bisa membenci saya loh Tapi ini adalah khotbah saudara Maka tadinya saya pikir ya Ah saya mau ambil inji lukas Ah karena agak ringan sedikit Dibanding surat-surat Paulus itu berat luar biasa Ah ambil lukas ah agak ringan sedikit Waktu baca-baca lagi Waduh ini berat luar biasa Kenapa? Karena terlalu banyak teguran saudara Saya tahu Kita juga tahu saudara Orang itu paling tidak suka ditegur Paling suka dipuji-puji saudara Maka banyak mimbar-mimbar saudara Termasuk mimbar-mimbar teologi sukses Bahkan mimbar-mimbar injili saudara Injili Menghindari menegur orang Kenapa dia tahu Kalau gue tegur gue pasti dibenci Saya gak mau dibenci orang Maka jangan tegur-tegur Puji-puji aja terus Khotbah yang enak-enak aja terus Pasti dipuji-puji saudara Motivasi aja terus Dari gak punya semangat Jadi punya semangat Pasti dipuji Pasti disuka saudara Tapi Alkitab adalah Alkitab Ada ayat enak Ada ayat tidak enak Ada ayat yang kemudian membuat kita Oh bersuka cita sekali Oh banyak janji-janji Juga terlalu banyak Teguran-teguran saudara Saudara datang ke gereja Adalah undangan dari Allah Saudara Tapi sering kali saudara Kita pakai alasan Oh ada urusan bisnis Atau sering kali saudara Datang ke gereja percuma lah Kenapa? Karena gak dapat apa-apa saudara Percuma datang ke gereja Enggak dapat apa-apa Bahkan mesti memberi apa-apa Mesti kasih persembahan Sudah ditegur-tegur Mesti kasih persembahan lagi saudara Wah disyaringkan terus Tentang pembangunan Ayo memberi-memberi Bukan dapat apa-apa Malah memberi apa-apa saudara Nah pertanyaan saudara Mengapa ya orang itu saudara Orang itu tadi Dalam perikup tadi saudara Itu tidak merasa perlu Yesus Bahkan menolak Yesus saudara Karena orang itu tidak tahu Bahwa Yesus adalah Allah Baik di perjanjian lama Maupun di perjanjian baru Dan dia tidak tahu saudara Yesus kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati Untuk belajar saudara Kalau dia punya kerendahan hati Untuk belajar saudara Dia pasti tahu siapakah Yesus Dia pasti akan diberi tahu oleh Allah Siapakah Yesus saudara Saudara ini menjadi refleksi Buat kita sekalian Kenapa ya kita juga tidak merasa Perlu untuk datang ke gereja Saudara Karena ke gereja atau tidak ke gereja Tidak ada masalah sama sekali Lalu kemudian kenapa Tidak ada masalah sama sekali Betulkah tidak ada masalah sama sekali saudara Saudara harus Ngerti dan harus tahu Sadar atau tidak sadar saudara Hari minggu di seluruh dunia Cuma beberapa negara yang tidak libur saudara Arab Saudi tidak libur Beberapa negara tidak libur Tapi secara umum saudara Libur saudara Kenapa? Karena Yesus saudara Coba kita bayangkan Kalau kita kerja Tidak ada liburnya saudara Tidak ada liburnya Akan jadi apa kita? Bisa gila saudara Lalu kemudian sekarang ada tahun 2022 saudara Karena apa? Karena Yesus lagi saudara Karena kelahiran Yesus Dijadikan sebagai dasar penanggalan internasional Kalau orang Chinese mau bisnis Saya mau pakai penanggalan saya Kapan barang akan saya ekspor? Nah tanggal 8 Bulan 8 P gue tanggal 8 tahun sekian saudara Kemudian orang Arab Saya tidak mau pakai penanggalan Chinese Saya mau pakai penanggalan Arab Mau jadi apa saudara? Mana bisa bisnis? Orang Jawa bangga Saya mau pakai penanggalan Jawa Tidak bisa Harus pakai Jawa saudara Mau jadi apa saudara? Tapi kemudian kenapa? Bisnis bisa berjalan saudara Kenapa? Karena Yesus Ada penanggalan internasional Yang bersifat internasional Dan orang semua tahu Dan semua orang terima saudara Kenapa? Karena Yesus Kenapa minggu libur? Karena Yesus saudara Kalau Yesus tidak pernah hadir dalam dunia ini saudara Coba kita pikir baik-baik saudara Akan jadi apa dunia ini? Poligami Poligami Saudara Itu tidak ditolak oleh semua agama dan semua kebudayaan saudara Tapi cuma Kristen Yesus Tidak mau poligami Harus monogami Kamu terima tidak terima Terserah kamu Harus monogami Kenapa? Karena Tuhan cuma menciptakan satu hawa untuk satu Adam saudara Tuhan tidak cipta hawa Tuhan tidak cipta sindi Tuhan tidak cipta Jessica Buat satu Adam Tidak saudara Tuhan cuma cipta satu hawa untuk satu Adam Jadi monogami saudara Kamu terima boleh tidak terima tidak apa-apa saudara Saudara kalau poligami saudara Akan jadi apa dunia ini saudara? Punya istri banyak Punya anak banyak Ribut urusan warisan saudara Poligami Monogami itu lebih menjamin saudara Daripada poligami saudara Puasi narmas Bahwa orang tuanya meninggal Anaknya entah berapa puluh saudara Sudah ya mati ya Sudah dikubur ya Tidak lama kemudian muncul gugatan saudara Masa saya cuma dapat berapa ratus miliar Berapa ratus miliar? Cuma saudara Cuma Harta papa saya kan 731 triliun seluruh asetnya Masa cuma dapat beberapa ratus miliar Cuma saudara Ribut Kenapa? Karena poligami saudara Saudara kalau kita saudara Ogah-ogahan datang ke gereja Itu sama dengan saudara Tidak ke gereja Kalau kita ogah-ogahan mendengar khotbah saudara Itu sama dengan tidak mendengar khotbah Kalau kita ogah-ogahan datang ke gereja Itu sama dengan setengah hati Datang ke gereja Pertanyaannya Kenapa ada orang setengah hati Datang beribadah ke gereja Saya dari dulu Terus doa Tuhan Please, please Ini manusia berdosa Kalau ke gereja Kadang setengah hati Terus Tuhan tolong Tuhan jangan setengah hati Tidak boleh setengah hati Maka sebenarnya Tuhan tolong Ini manusia berdosa Kadang setengah hati Tuhan jangan Tolong berikan sepenuh hati Saya beribadah kepada Tuhan Kenapa banyak orang setengah hati Karena tidak tahu Tidak sadar Betapa pentingnya beribadah Ada satu orang Pindah agama Sebetulnya gampang sekali Nebaknya Kenapa pindah Karena kawin saja Seorang artis Pintar banget Tulis buku Supernova Pintar banget Pindah agama Alasannya apa Saya baca-baca alasannya Ya saya pindah agama Kenapa Karena dulu Waktu saya masih kecil Itu ya disuruh Oleh orang tua Sekolah Minggu Mama Senin sampai Sabtu Sudah capek sekolah Minggu Istirahat Ke gereja Capek lagi Jadi ke gereja itu Tidak harus Tapi dipaksa oleh orang tua Saudara Kemudian dia sudah bebas Sudah besar Saudara Sudah Tidak ke gereja lagi Kenapa Karena dulu dipaksa Dan tidak mengerti Saudara Saudara juga ya Pada waktu Anak sekolah Minggu Saudara Harus kasih pengertian Kita beribadah Kepada Tuhan Dia menciptakan kita Dia memberikan Sukacita kepada kita Dia menepus kita Nah kita mesti bersyukur Kepada Tuhan Kapan? Hari Minggu Saudara Maka orang itu Kemudian dia pindah agama Kenapa? Karena dulu dari Senin Sampai Sabtu Capek Minggu Mesti capek lagi Tidak masuk akal Iman Kristen Cuma dalam hati Saudara Ini orang tuanya Pejabat gereja Bodohnya luar biasa Saudara Tidak memberikan Pengertian Kepada anaknya Kenapa Kita mesti datang Ke gereja itu Di hari Minggu Saudara Kenapa Saudara Tidak sadar Betapa pentingnya Beribadah Karena tidak tahu Kenapa tidak tahu Karena tidak belajar Saudara Kalau kita belajar Betapa pentingnya Itu ibadah Saudara Maka tidak mungkin Kita setengah hati Beribadah Tapi kita akan Sepenuh hati Beribadah Saudara Kalau kita sepenuh hati Beribadah Itu sama dengan Menyambut Undangan Allah Dengan Suka cita Saudara Kalau kita Beribadah Sudah suka cita Setengah hati Saudara Berarti kita Setengah-setengah Tapi kalau kita Dengan suka cita Berarti Menyambut Undangan Allah Dengan suka cita Saudara Kalau kita tahu ya Betapa pentingnya Ibadah Betapa pentingnya Baca Alkitab Betapa pentingnya Doa Betapa pentingnya Melayani Betapa pentingnya Menginjil Saudara Maka kita tahu Saudara Kita tidak mungkin Menolak Undangan Allah Saudara Dulu waktu Di Sunter PA Dulu hari Selasa Kemudian ada satu orang Telepon saya Ada PA apa? Tetap ada Hujan deras Saudara Tentang apa? Tentang Mengapa beribadah Lalu kemudian Saya mesti jemput dia Mangga besar Kemudian batu tulis Lalu kemudian Akhirnya Sunter Saudara Kenapa mesti jemput dia? Ya orangnya Ada masalah Di dalam pendengaran Dan kemudian Dulu Saudara Yang namanya Ojek Mahal banget Saudara Karangsi murah Jadi saya mesti jemput dia Jemput pakai Dua jas hujan Kemudian pergi ke Sunter Saudara Demi Satu orang ini Kemudian Saudara Membahs Supaya tentang Mengapa beribadah Dan betapa pentingnya Ibadah Saudara Wah hujan Deras Ya gak apa-apa Saudara Kemudian sesudah selesai Kemudian dia berkata Aduh Pak Amin Makasih ya Hari ini saya sudah ikut PA Belajar betapa pentingnya Ibadah Mangga beribadah Saya jadi tahu Mengapa pentingnya Ibadah Dan saya akan terus Beribadah Saudara Memang saya mesti Jemput dia Saudara Memang Saudara Jakar Mangga besar Batu tulis Sunter Itu berapa Bulu kilo Tapi gak apa-apa Kenapa Yang penting dia Ngerti Betapa pentingnya Beribadah Saudara Saudara Sering kali Saudara Kita beribadah Itu gak punya Sukacita Kenapa Saudara Karena kita gak Ngerti Betapa pentingnya Ibadah Kenapa kita Mesti banyak Belajar firman Tuhan Saudara Kenapa Kita itu Rapuh Kenapa kita Belajar Karena kita Rapuh Saudara Kita ini Orang yang Sangat Getas Rapuh Kenapa Saudara Karena kita Cuma terbuat Dari tanah Saudara Tau yang namanya Gentong Tempayan Atau bahkan Keramik Saudara Itu rapuh Sekali Didorong Dikit Pecah Saudara Kita tidak Terbuat Dari besi Yang Koko Tidak Tapi dari Tanah Yang rapuh Saudara Maka kita Mesti belajar Banyak firman Tuhan Supaya kita Menjadi kuat Saudara Dan kemudian Ketiga Orang Yang Yesus Perumpamakan Itu Saudara Menolak Undangan Allah Dengan berbagai Alasan Yang dibuat-buat Maka kemudian Saudara Si Tuhan rumah Itu Atau Allah Dia murka Kemudian Dia suruh Undang Orang lain Masuk Kedalam pestanya Dia Orang Cacat Orang Miskin Orang Buta Orang Tulip Panggil Mereka Sedangkan Orang yang Menolak Undangan Allah Dia tidak Akan Menikmati Perjamuan Bersama Dengan Allah Yesus Tegur Sangat Keras Saudara Dan Sebaliknya Mereka Dibuang Ketempat Dimana Disana Ada Ratap Tangis Kertak Gigi Tidak Habis Saudara Kenapa Karena Mereka Menolak Yesus Mereka Bilang Nanti Kami Akan Dijamu Ya Di dalam Perjamuan Allah Saudara Yesus Bilang Tidak Kenapa Karena Kamu Menolak Undangan Allah Oh Tidak Kami Tidak Tolak Kamu Tolak Aku Sama Dengan Tolak Allah Saudara Mereka Pede Banget Saudara Tapi Kemudian Yesus Tegur Tidak Justru Orang-orang Yang Miskin Ini Yang Tidak Punya Harapan Mereka Jadi Punya Harapan Dan Mereka Orang-orang Yang Menerima Undangan Allah Dan Berjamu Bersama Dengan Allah Saudara Di sorga Siapa orang itu Saudara Kita Kitalah Orang itu Yang Menerima Undangan Allah Kita Menerima Yesus Kristus Kita Menerima Yesus Sama Kita Menerima Undangan Allah Saudara Saudara Ini Menjadi Sesuatu Kotbah Saudara Aduh Kita Dengarnya Aduh Puji Tuhan Ternyata Si orang Miskin Cacat Buta Tuli Adalah Saya Orang Yahudi Sampai Sekarang Saudara Mereka Menolak Yesus Sampai Sekarang Dan Mereka Masih Menunggu Mesias Mesias Datanglah Mesias Datanglah Masih Tunggu Saudara Di Dalam Tembok Ratapan Yang Sangat Tinggi Besar Saudara Mereka Setiap Hari Berdoa Apa Doa Mereka Mesias Datanglah Mesias Datanglah Mesias Datanglah Saudara Doanya Cuma Itu Saudara Padahal Mesias Sudah Sudah Datang 2000 Tahun Yang Lalu Sudah Datang Tapi Mereka Tolak Saudara Nah Kita Saudara Bisa Tidak Menolak Mesias Bukan Karena Kita Hebat Saudara Kita Adalah Orang Orang Cacat Buta Tuli Dan Sebagain Saudara Tapi Karena Belas Kasihan Allah Yang Membuat Kita Saudara Mengerti Siapa Yesus Yang Adalah Mesias Yang Ditunggu Tunggu Oleh Orang Yahudi Tapi Ditolak Oleh Mereka Eh Kita Yang Terima Saudara Saya Mengajak Kita Saudara Bersyukurlah Kepada Allah Karena Kita Adalah Orang Orang Yang Tidak Layak Menerima Undangan Allah Kita Tidak Layak Duduk Bersama Di Dalam Perjamuan Allah Tapi Kita Dilayakkan Saudara Kita Terima Dengan Apa Dengan Ucapan Syukur Terima Kasih Saudara Kepada Tuhan Kepada Allah Bapak Kepada Allah Roh Kudus Yang Memberikan Pengertian Kepada Kita Melalui Kuping Kita Iman Timbul Dari Dengar Kemudian Saudara Disaring Oleh Otak Kita Kita Mengerti Siapa Yesus Adalah Sang Mesias Yang Ditunggu Tunggu Oleh Mereka Yang Sudah Datang 2000 Tahun Yang Lalu Dan Kita Bisa Terima Saudara Kita Mesti Bayar Dengan Apa Saudara Tidak Perlu Bayar Dengan Apa Cuma Bayar Dengan Ucapan Syukur Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Saya 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 Hampir Menetes Air Mata Saudara Mengingat Itu Kenapa Saya Ini Orang Yang Buta Lumpu Cacat Pendosa Kok Bisa Diterima Oleh Tuhan Tidak Menolak Undangan Perjamuan Tuhan Dan Dipanggil Oleh Tuhan Menerima Undangan Dari Tuhan Dengan Menerima Yesus Yang Adalah Sang Mesias Yang Sejati Saudara Mari Kita Pikirkan Renungkan Dan Kita Naikkan Rasa Syukur Kita Saudara Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Adalah Mesias Yang Tidak Dimengerti Oleh Orang Yahudi Tapi Kita Mengerti Dari Tempat Yang Begitu Jauh Di Indonesia Saudara Mari Kita Berdoa Tuhan Bapak Di Dalam Surga Kami Bersyukur Sekali Lagi Tuhan Untuk Firman Pada Hari Ini Yang Sulit Kami Mengerti Tetapi Rohmu Yang Kudus Yang Memberikan Pengertian Kepada Kami Kami Adalah Orang Orang Yang Buta Yang Cacat Yang Lumpuh Yang Bodoh Yang Jauh Yang Seharusnya Dibuang Ditolak Tapi Tuhan Menerima Kami Tuhan 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 Memberikan Pengertian Kepada Kami Bahwa Engkau Adalah Mesias Yesus Sang Mesias Sang Kristus Yang Harus Kami Sembah Yang Harus Kami Muliakan Karena Kristus Adalah Kristus Yang Mulia Yang Telah Bersedia Mati Bagi Kami Dalam Keadaan Yang Tidak Mulia Bahkan Begitu Hina Dan Kau Rela Menyelamatkan Kami Terima Kasih Kami Naikkan Syukur Kami Kepada Tuhan Biarlah Kiranya Tuhan Kau Terus Memberikan Kepada Kami Hati Yang Menyanyi Bersyukur Kepada Tuhan Memuji Sang Mesias Yang Adalah Allah Kami Yang Menyelamatkan Kami Terima Kasih Biarlah Kiranya Tuhan Tanamkan Ini Terus Kedalam Hati Kami Biar Ada Rasa Syukur Jiwa Kami Kepada Engkau Dalam Nama Kristus Yesus Sang Mesias Tuhan Kami Kami Berdoa Amin